Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis, Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi, moral, lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami kejelas truk dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejublah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Haasasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah enam orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resfanshars di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok Haasasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!